1, 2, 3, 4, 1 Jalur, 1 Juta Info Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di channel podcast Jalur Info TV 1 Jalur, 1 Juta Info Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial Dia adalah pimpinan redaksi Harian Ujung Pandang Ekspres Bung Rusli Siap Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah Alhamdulillah Bung Rusli Selain kesibukan sebagai pimpinan redaksi Apa kegiatan sekarang Pak? Ya kegiatan sekarang ini Selain menjadi pimpinan redaksi Saya sementara juga menyelesaikan study Di S3 Unitas Islam Negeri Makassar Dan sementara dalam proses penyelesaian Oh sementara dalam proses penyelesaian Dan doakan insya Allah mudah-mudahan cepatnya bisa selesai Cepatnya bisa dipanggil Dr. Rusli Ya Bung Rusli Saya dengar Anda juga pernah menangani tim futsal PWI Ya Alhamdulillah Dua empat tahun lalu kalau saya tidak salah Saya dipercaya sebagai salah seorang manajer Di futsal itu empat puluh tahun ke bawah Itu bisa dikatakan sebagai pemain profesional Oh untuk tim profesional Katanya Anda berhasil membawa tim Anda sebagai juara Alhamdulillah pada saat itu tim PWI membawa juara satu Khusus untuk empat puluh tahun ke bawah Atau tim profesional Tim profesional Ini di tingkat nasional ya? Di tingkat nasional Seluruh provinsi yang ada di provinsi di Indonesia Ikut dalam memperebutkan piala atau juara untuk pusal Dan Alhamdulillah kami dari Sulsal berhasil menyabet tim juara satu Atau medali emas Wah mantap mantap Berarti tidak salah saya mengundang Bung Rusli sebagai narasumber kali ini Ya Bung Rusli dan pemirsa Kali ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan Bung Rusli Terkait dengan posisi kelasmen Liga Inggris saat ini Bung Rusli kalau kita lihat sekarang ini Posisi kelasmen di Liga Inggris Pada musim ini sudah sembilan tim yang menduduki posisi puncak kelasmen Jadi kalau dilihat ini bagaikan rollercoaster ini Silih berganti Dari sembilan tim yang menduduki puncak kelasmen Sekarang tersisa empat tim yang berada di posisi keempat Kemarin Manchester United menjadi pimpinan kelasmen Kemudian sekarang minggu ke-20 dikudeta oleh Manchester City Bagaimana Bung Rusli melihat fenomena ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama-tama saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Jalur Impoh Dan insya Allah Mudah-mudahan Jalur Impoh akan semakin banyak ditonton Insya Allah, amin amin Saya kira kalau kita berbicara masalah Liga Inggris dan dari beberapa Liga yang ada di Eropa Liga Inggris ini adalah Liga yang sangat sulit untuk ditebak siapa juaranya Paling dinamis Saya melihat pengalaman beberapa tahun lalu mengawati sepak bola di Eropa Liga Inggris ini adalah Liga yang sangat sulit ditebak siapa juaranya Nanti memang betul-betul pada saat finish, finish akhir musim itulah yang juaranya Beda dengan Liga-Liga yang seperti dengan Liga Perancis Kita sudah tahu baru pertengahan sudah kita produksi bahwa yang juara ini adalah PSG Kita lihat di Liga Spanyol Ada tiga di sana Ada dua Tiga antara kalau bukan Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid Ini pasti dia lari ketiga di sini Ini kalau Liga Inggris memang kita sangat sulit untuk diprediksi Diprediksi kenapa terkadang minggu ini dia pemimpin kelasmen Minggu ke depan dia tersingkir Sama dengan seperti yang terjadi sekarang ini Di mana pada awal-awal Liga Liverpool yang sebagai juara yang lalu Sudah beberapa pekan dia bertengkir di urutan pertama Tapi kemudian disalib oleh Minister United Minister United ini yang para tahun lalu ini tidak masuk dalam Liga Champion Justru dia bisa menyalib Bisa dia menyalib Liverpool Jadi ini memang suatu perkembangan yang sangat dinamis di Liga Inggris Dan yang terakhir Pada saat puncak-puncaknya banyak orang mengagumkan MU Justru dia kalah dari tim yang tidak masuk dalam zona atas Dia masuk dalam zona bawah Inilah bagusnya kalau kita menonton daripada Liga Inggris Kita tidak bisa memprediksi siapa yang bakal menahan Meskipun tim papan atas dan papan bawah dia bertarung Bisa saja kemungkinan tim papan atas dia kalah Ya itu kemarin lagi hasil daripada Dengan kekalahan dari Kekalahan Minister United ini Mengangkat Mengangkat maka secara otomatis ya Minister Citi yang sudah Sudah mempersekan diri Akhirnya dia bisa mengkudeta dari Minister Citi ini Saya kira ini sangat menarik Kenapa? Karena Minister Citi ini adalah Salah satu tim Saya kira salah satu tim yang Yang bertabur bintang Ya tapi nanti pada saat sekarang ini Baru dia bisa umpair Dia bisa umpair sekarang ini Kalau beberapa Beberapa Pekan yang lalu Dia tidak bisa Belum memperlihatkan Ketajamnya sebagai Tim Tim yang bertabur bintang Tapi sampai sekarang ini Mulai kemarin malamnya Mulai kemarin malamnya Dia mulai menggasak Tadi tim-timnya Saya kira Sudah wajar lah kalau dia Minister Citi yang sekarang Yang memimpin daripada Klasmen Ya kalau kita lihat Bung Rusli Di awal Pekan-pekan awal Liga Inggris Kita lihat bagaimana Chelsea bisa Mempunyai performa yang cukup bagus Dan sempat memimpin klasmen Kemudian Kita melihat bahwa Diganti oleh Tottenham Bahkan Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho Sempat di Pada bulan lalu Sempat dinobatkan sebagai Pelatih of the month Manager of the month Kira-kira ini bagaimana Bung Rusli Kalau kita melihat di posisi 4 ini Ada Leicester City Di posisi 3 Kemudian di posisi 4 Ada West Ham Kira-kira Apakah Tottenham Kemudian Liverpool Dan Chelsea Masih punya potensi Untuk Menggeser posisi Daripada Leicester dan West Ham Di 4 besar Kalau saya melihat Ini dulu Saya bahas dulu Kenapa Ini Chelsea kan Sekarang menghadapi Masalah Sekarang Chelsea Sekarang ini Beberapa hari lalu Menghadapi masalah Dimana Pelatih Peran lampar Di pecat Kemudian diganti oleh Tucal Tucal yang dari PSG Sekiranya Antara Chelsea Liverpool Dan Tottenham Saya melihat Ketiga ini Ketiga tim ini Memiliki Masih memiliki potensi Untuk Berada di Bapak atas Bahkan saya bisa Bisa Mengalahkan Daripada Manchester City Dan United Kenapa Karena ketiga Ketiga Klub ini Memiliki pengalaman Secara dengan pengalaman Dan Khususnya juga Pelatih mereka Pelatih mereka Telah Berpengalaman Dalam Liga-liga Eropa Seperti dengan Tucal ya Tucal Menggantikan Peran lampar Ya kita kata bahwa Selama di PSG Ya Tucal selalu Membawa juara Membawa juara Dari PSG Dan Menjadikan PSG Adalah Salah satu Klub yang Ditekuti Yang ditekuti Di belahan Eropa Ya di belahan Eropa Jadi Saya kira Potensi untuk Menanjak ke atas Itu Masih sangat Terbuka Yang kedua Liverpool Ya meskipun memang Liverpool beberapa Hari ini ya Mungkin agak menurun Tapi Dia akan Dia akan Melakukan Berusaha untuk Naik Peringkat Apalagi Yang menjadi Masalah Liverpool itu Adalah Trio ya Trio yang Manya Pirmansa Ya banyak Orang sebut Namanya Pirmansa Firmingho Manya dan Salah Kemarin Pirmansa ini Mulai Menunjukkan Pasti dia akan Mulai melakukan Pembenahan Pembenahan Bagian Depan Cuma Beberapa hari ini Beberapa Pekan Ini Salah satu Permasalahan dari Liverpool adalah Bek Pertahanan Sementara Lagijat Terasatu Lagijat Terasat Ya itulah Kenapa Inilah yang sering Maka sehingga Liverpool kurang Stabil di belakang Ya kalau dia Sudah Bangkit Misalnya Tim-tim ini akan Mesti bangkit Mesti bangkit Untuk Meraih Juara Begitu juga dengan Tottenham Tottenham ini tidak bisa Tidak bisa Dipandang inting Dipandang inting Kenapa Ada pemain yang Pemain yang sangat Yang syarat dengan Kemampuan adalah Roy Kane Roy Kane Bukan Harry Kane Harry Kane Inilah Pemain yang sangat Pemain yang sangat Ditekuti di Liga Inggris Apalagi Dengan Kembalinya Balai Kembalinya Balai Great Balai Dari Real Madrid Membantu Dia untuk Bagaimana dia Memenangkan Pertarungan Itu tadi saya katakan Bahwa Liga Inggris ini Tidak bisa dipredisi Ya Bisa dipredisi Dalam Dalam hitungan Matematika Dalam hitungan apa Tidak bisa dipredisi Terkadang Tim Tim Papang atas Mengalahkan Tim Papang bawah Dia bisa mengalahkan Dari Tim Papang atas Ya Saya kira mungkin begitu Kalau kita lihat ini Dinamisnya Persaingan di Liga Inggris Dimana posisi puncak ini Selalu di Apa namanya Sangat dinamis Dan fleksibel Bahkan Hampir Setiap pekan Berganti Tapi Kalau melihat Dari Statistik Performa Dari masing-masing Tim ini Kira-kira Menurut Bung Rusli ini Dari Beberapa tim Sembilan tim Yang pernah memuncaki Posisi Klasmen ini Kira-kira Siapa yang bisa Hingga Akhir musim Menurut Pandangan Bung Rusli Di antara Sembilan tim ini Kira-kira Siapa yang akan bertahan Di Sona Liga Champion Ya Saya kira Kalau salah satu Tim yang Yang di Predisi akan Tetap bertahan Dalam Sona Liga Champion Itu salah satu adalah Yang pemimpi sekarang Masa Sertiti Saya kira Masa Sertiti ini Akan Lebih Stabil Permainannya Apalagi Seluruh Pemain-pemain Yang ada Di dalamnya itu Mulai Percaya diri Mulai Percaya diri Bahkan Dia mampu Memenangkan Pertarungan terakhir Dengan skor Yang sangat Terakhir ini Ini merupakan Suatu Bukti Bahwa Bahwa Masa Sertiti Memiliki Semangat Memiliki semangat Untuk Bisa menjadi Jawara Jarak di Musim ini Kalau Musim ini Itu juga Pemain-pemain Andalan Seperti Brunei Brunei Dan sebagainya Itu kan Aguero Dan kerjasama Antara lini Depan Dan di tengah Yang menjadi Modal utama Modal utama Untuk Memenangkan Setiap Pertandingan Saya kira Untuk sementara Untuk sementara Mr. Sertiti Saya kira Masih Masih Sangat sulit Masih Sangat sulit Untuk Digoyahkan Dalam Beberapa Pekang ini Saya ada Beberapa Pekang ini Karena Kalau kita Melihat Dari lawan-lawan Mereka Lawan-lawan Mereka itu Memiliki Permasalahan Permasalahan Seperti Dengan Mr. Sertini Mr. Sertiti Berpolemik Siapa yang Dia Siapa yang Mau dia Transfer Siapa yang Dia mau beli Siapa yang Dia Mau jual Ini yang Menjadi masalah Ini yang Menjadi masalah Sehingga Pertama mereka Tidak konsisten Sedangkan Chelsea Chelsea Dia harus Pelatih baru ini Dia harus Melakukan Sosialisasi Atau Adaptasi Dengan Adaptasi Dengan Dengan Tim-timnya Di sana Kenapa Tensi Tensi Dari Liga 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 Perancis Tidak sama dengan Liga Inggris Liga Inggris Liga Inggris ini memang Sangat kompleks Sangat Sangat dinamis Dan saya selalu Katakan Di benar-benar Ini Liga Inggris Tidak bisa dipredisi Makanya Kalau kita menonton Seperti bola Kalau Liga Inggris itu Kita tidak berani Menyaming Tidak Kita tidak berani Menyaming Bahwa inilah Pemanannya Meskipun Pemanan atas Lawan Pemanan bawah Tapi saya tidak berani Menyaming bahwa Dia akan nanti menjadi Pemanan Kenapa Karena masing-masing Masing-masing tim Memiliki motivasi Dan memiliki motivasi Untuk menjadi Pemanan Dan Suatu kebanggaan Di Liga Inggris Suatu kebanggaan Kalau Tim Pemanan bawah Tim Pemanan bawah Itu mengalahkan Daripada Tim Pemanan atas Kalau kita Lihat ini Bung Rusli Terkait dari Performa Tottenham Sebagaimana kita tahu Tradisi kepelatihan Daripada Manager Jose Mourinho Itu selalu Memenangi Liga Di Periode kedua Kita sempat Yakin bahwa Tottenham Akan bangkit Dan berpotensi Untuk Merebut Gelar Juara Liga Inggris Musim ini Tapi Kelihatannya Dimasuki Memasuki Pekan 20 ini Kelihatannya Performa Daripada Tottenham ini Semakin Tidak Tidak Pasti Bagaimana Anda Melihat Kondisi ini Bung Rusli Saya melihat Salah satu Permasalahan Yang terjadi Di Tottenham ini Adalah Ini Memang Sampelati Sampelati Saya melihat Dia Selalu Bergebu-gebu Apa Dan Masih Sampelati ini Selalu Memakai Tim coba-coba Saya lihat Begitu Dia Memakai Tim coba-coba Baru Tim coba-coba Dia selalu Melakukan Rotasi-rotasi Dari sini-sini Makanya Sehingga Tottenham itu Dalam Beberapa Pekang ini Tidak terlalu Konsisten Dalam Dalam Permainan Beda Dengan Amnista City Amnista City Ini Gila Dia selalu Konsisten Dalam Menempatkan Pemain-pemainnya Dalam Saya kira Mungkin Begitu Menurut Saya Ya Pemirsa Saya kira Kita Begitu Diskusi Singkat kita Kali ini Terkait dengan Posisi Klasmen Liga Inggris Begitu Analisisnya Dari Bung Rusli Coach 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 kita Saya kira Demikianlah Diskusi kita Yang singkat ini Pemirsa Mudah-mudahan Ada manfaatnya Pemirsa Jangan lupa Untuk Subscribe Dan like Channel Jalur Info TV Dan Apa namanya Aktifkan loncengnya Untuk menerima Berita update Dari Jalur Info TV Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jalur Info Sampai Maksim